Jemaah Islam itu indah yang dibeliakan Allah subhanahu wa ta'ala kembali lagi di Islam itu indah dan sekarang kita masuk di segmen doa mustajab. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mendengarkan segala doa. Allah janjikan di dalam Al-Quran, uda'uni astajiblakum, mintalah kepadaku, berdo'alah kepadaku, aku pasti mengabulkannya. Namun kadangkala yang dikabulkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak dimengerti oleh manusia. Mungkin masih ada yang komplain, ya Allah kenapa kau tidak kabulkan doaku. Padahal sebenarnya Allah mengabulkannya dengan cara yang lain. Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Nah insya Allah sekarang kita mau mempelajari dua doa, yang satu kita ambil dari Al-Quran, yang satunya lagi doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk diantaranya doa meminta rezeki. Tadi kami menjanjikan bagaimana supaya dicukupkan rezekinya atas yang halal. Karena banyak orang yang mencari yang haram karena merasa tidak cukup atas rezeki yang halal yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Yang pertama ada doa, Allahumma kfini bihalalika an haramika uagnini bifadlika amman siwaka. Artinya, ya Allah berilah aku kecukupan dengan rezeki yang halal sehingga aku tidak memerlukan yang haram. Dan berilah aku kekayaan dengan karuniamu sehingga aku tidak memerlukan bantuan selain daripada dirimu. Hadis riwayat Ahmad, artinya dalam hadis ini terkandung bahwa bahasanya kita tidak boleh meminta-minta. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan bahwa tangan di atas jauh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Seorang beriman yang kuat itu jauh lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dibandingkan seorang beriman yang lemah. Maka Rasulullah ngajarin kita sebuah doa yang luar biasa. Jangan sampai cari yang haram. Kenapa? Karena sesungguhnya yang halal itu sudah cukup. Kita sama-sama ngulangin doanya. Allahumma ikfini. Kalau dipisah Allahumma ikfini. Tapi boleh. Allahumma ikfini bihalalika. Ya Allah cukupkan aku, sempurnakan aku bihalalika. Dengan rezeki yang halal darimu. An haramika dari rezeki yang haram. Wa agnini dan perkaya aku. Cukupkan aku. Buat aku merasa sempurna. Bi fadlika. Dengan karuniamu. Amman siwaka. Dari segala selainmu ya Allah. Karena kadangkala kita menuhankan pekerjaan. Kadangkala kita menuhankan bantuan orang lain. Aduh gimana nih belum cair nih bantuannya. Padahal kita punya Allah. Gimana nih belum cair nih apa namanya. Biasanya dibantu sama ini. Biasanya dibantu sama ini. Kita merasa ada yang membantu kita selain Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allahus samad. Allahumma ikfini bihalalika. An haramika. Wa agnini bifadlika. An man siwaka. Hadis riwayat Ahmad. Sekarang kita boleh buka Al-Qurannya. Ada satu doa. Doa Nabi Dawud alaihissalam. Dalam surah Sad ayat 35. Dalam surah Sad surah ke 38. Ayat ke 35. Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan satu doa. Di dalam Al-Quran untuk Nabi Dawud alaihissalam. Dan juga untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Boleh juga kita mengamalkannya. Karena di dalamnya ada kalimat. Ya Allah ampuni dosaku. Rabbi gfirli wahab li mulkan. La yambaghi li ahadim mimba'di innaka antal wahab. Ini Masya Allah doanya. Kalau kita bisa resapi. Apa kata Nabi Dawud alaihissalam. Ya Tuhanku ampuni aku. Dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan. Yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh engkau yang maha pemberi. Ini sebenarnya kalimatnya. Kalau kita perhatikan. Ini wabil khusus untuk Nabi Dawud saja. Untuk Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman saja. Karena ada bahasa kerajaan yang tidak dimiliki setelahku ya. Tapi kalau kita mau mengamalkan ini bahasa Al-Qur'an. Bisa saja kita mengamalkan doa ini. Atau yang namanya belajar daripada bagaimana Nabi Dawud alaihissalam dan Nabi Sulaiman berdoa. Yang diminta pertama bukan rezeki. Tapi yang diminta pertama apa? Rogbik Firli. Ya Allah ampuni dosaku. Kenapa seseorang meminta diampuni dosanya? Karena ternyata orang yang sudah diampuni dosanya itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah SWT. Fakultus Taufirun Rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kepada Allah. Sungguh Allah itu maha pengampun. Allah akan menurunkan keberkahan air daripada langitnya. Allah akan tambahkan bagi kalian harta. Dan juga keturunan Masya Allah. Jadi intinya mohon ampun kepada Allah. Allah akan memperlancar rezeki kita. Semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Dilanjutkan kesimpulan dari guru kami Ustadz Ahmad Ridwan. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ingin sukses karirnya, rizkinya, dunia dan akhiratnya. Maka perhatikan wanita-wanita yang ada di sekitar Anda. Ibumu, istrimu, anakmu, saudarimu. Kalau kau tidak punya anak maka kau punya istri. Kau belum punya istri, kau punya saudari. Tapi tidak mungkin kau tidak punya ibu. Maksimalkan keberadaannya karena hanya penyesalan yang akan tiba. Di akhir kalau tidak memaksimalkan selagi hidupnya. Wallahu'a'lam yisuh. Seorang istri yang soleha akan menjadi sumber rezeki bagi suaminya. Untuk itu, untuk bunda-bunda, para istri tercinta dimanapun berada. Marilah sama-sama kita selalu mendoakan suami di setiap waktu. Setiap sholat, di setiap saat, dengan mendoakan suami, dengan menjadi istri yang soleha. Insya Allah, suami rezekinya akan mengalir. Dan kepada suami jangan pelit-pelit. Berikan kewajiban. Berikan nafkah kepada seorang istri. Karena di balik semua yang diberikan itu Allah akan mudahkan. Akan lancarkan daripada rezekinya. Dan jangan lupa ketika kita mendapatkan rezeki, bersyukur kepada Allah. Rezeki sedikit Allah berikan bersyukur. Rezeki banyak juga Allah berikan kita bersyukur. Karena rezeki bukan hanya berbentuk materi atau berbentuk uang. Tapi kesehatan juga termasuk rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita mendapatkan contoh dari baginda Nabi SAW. Mungkin ketika beliau kecil, beliau sempat berbakti kepada ibu kandungnya. Tapi sunnah beliau ketika beliau sudah beranjak dewasa, Beliau bukan hanya berbakti kepada ibu kandungnya. Tapi Rasulullah SAW sangat berbakti kepada Halimatus Sadiyah. Ibu susunya bagaimana Rasulullah turun dari kendaraannya untuk memuliakan Ibunda Sayyidatina Halimatus Sadiyah. Kemudian kita tahu sekalian bahwa Rasulullah SAW bertemu dengan ibu di pasar. Beliau memuliakannya. Seorang wanita di pasar, beliau memuliakannya. Lihat bagaimana seorang baginda Nabi SAW saja sangat memuliakan seorang wanita. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Begitu indah ajaran Islamu. Terima kasih guru-guruku yang tercinta. Terima kasih zaman sudah menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah kita akan ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaikum warahmatullahi wabarakatuh